Kita bedah lirik dah di sini gitu Menurut kamu ada artinya nggak? Ada lirik Lirik yang secara verbal Yang dimengerti oleh manusia Betul Berupa kata-kata atau? Jadi saya nulis tentang ayah, ibu, gimana Gini-gini-gini Dan saya baca lagi Kayak dibuat-buat gitu Kayak ada cewek ke rumah atau ketemu cewek Megang, suka sedih-sedih Emang ke rumah langsung Emang aku kotor Banyak yang nggak bisa ditulis Karena bahasa manusia terlalu terbatas mungkin Untuk mendeskripsikan rasa sayang ke orang tua Ada lagu ini wajib Dinyanyikan pas lagi Buang air besar Yaudah nggak apa-apa Untuk melancarkan Jadi berdoa Semoga masuk surga semuanya Masanya universal ya Disini udah pada tahu ya sebagian Lagu-lagunya Lagu-lagunya Yang Yang saya akan bawakan Gak banyak Yang harus diungkapin Sama Kata-kata Andaikan Gampang menyatakan Rasa sayang terhadap orang tua Kalian disini Kalian disini punya Susah banget gitu Maksudnya Datang Buat mengungkapin rasa sayang kita terhadap orang tua Kasih sayang kepada orang tua Little girl Louizzaktam A A Sampai jumpa. 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 Bisa gitu kepada Allah, emang kayak gitu kalau ke rumah juga, kalau kayak ada cewek ke rumah atau ketemu cewek, megang, suka sedih-sedih, emang ke rumah langsung, emang aku kotor, mandi abis itu, pasti kayak gitu, gak kuat sih, gak kuat, berarti anaknya emang gampang introspeksi gitu, bisa, bisa dibilang seperti itu, kamu punya adik kakak, punya, berapa, satu, apa tuh, Adik satu, adik satu, kakak gak punya, adiknya perempuan, laki-laki, laki-laki, itu gimana respon adik kamu, ngeliat A-nya, spiral sekarang gitu, karena emang dia ngekos gitunya, kuliah juga, pas pulang, waktu ada saudara kemarin di Jogja ke rumah, weh, artis anyar juga gitu, rahasia gitunya, ee, batin rumah, tapi dia, ya suka bareng ikut, atau pengen cover-cover, atau suka, oh suka cover-cover, Punya channel Youtube juga, enggak, oh enggak, kakaknya aja ya, pertamanya channel Youtube buat nyimpen-nyimpen karya doang sih, gak maksud kayak gimana, gimana, gak maksud untuk viral, ataupun apapun, Adinya, waktu, jadi pertama bikin Youtube, karena emang waktu dulu saya ambil video komposisi, karya saya, yang di, harus dike-youtube-in dari, nanti harus backup-nya kemana lagi, takutnya harddisk-nya, penuh, Kayak gitu, jadi disimpannya di, digital, sambil buat ini juga, apa sih, portfolio, portofolio, kayak gitu, portofolio, Tadinya, karya-karya yang pertama sih, yang di belakang, yang seperti itu, seperti itu, tapi kamu di Youtube itu, lagu-lagu ciptaan kamu semuakah, atau ada cover? Oh ada yang ini, yang itu kolaborasi sama temen, yang mana tuh, komposernya Muhammad Ilham, judul lagunya? Yang Bruno Mars gitu, eh Bruno Mars, apa sih, apa sih, lupa, Afton Fang, eh, Afton, Afton, Afton Fang, Bruno Mars, Bruno Mars, Afton Fang, Afton Fang, itu cover, itu cover, itu cover, jadi project, kita nggak kenal, kamu, saya nggak kenal, saya muangnya nggak kenal, tapi disatuin, jadi satu, dus, jadi kamu recording di mana, saya recording di mana, nggak kenal, jadi disatuin, jadilah, gitu. Oh, kayak ini ya, yang aplikasi-aplikasi itu ya, yang nyanyi sama artis? Biggo. Bukan. Kalau nonton yang begitu-begitu? Kadang. Terus, ngeliat komentar netizen di Youtube kamu yang sekarang viral, gimana responnya? Di, udah dibaca, ya, kadang ekspresi spontan ya, ini, atau, gitu, ekspresi dong. Oh, ekspresi. Ekspresi, iya. Tapi ada komentar yang julid, yang bikin kamu sakit hati banget nggak? Nggak ada. Nggak ada? Apa ada, tapi kamu ya, bodoh banget. Ya, kalau ada juga, biasa aja. Oh, begitu. Tapi aku disini ada segmen bacain komentar dari video-video kamu, jadi kita baca bareng, terus nanti kamu kasih respon. Iya, iya. Oke. Boleh, Cah, handphone saya. Disini ada beberapa komentar yang harus kamu reaksikan. Jawab, maksudnya? Iya, kamu harus reaction, komen-komen yang ada di Youtube kamu, gitu. Ini katanya ada yang ngomong, untuk Mbak... Bacain aja, We. Iya, saya bacain aja ya. Untuk Mbak Vyavallen, apakah Anda bersedia cover lagu ini? Terima kasih. Yang nyuanya, ya. Gitu. Saya bukan Vyavallen. Nggak, kamu responnya gimana sama ini? Kalau misalnya Mbak Vyavallen nanti mau cover, aku maha. Harus, bilang dulu lah. Bilang sama kamu. Minta izin. Iya. Gitu. Di aransemen ulang, boleh? Boleh. Dangdut. Boleh. Boleh. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah. Kalau emang saya mau pengen. Oh, kalau kamu bolehin. Nggak, kalau saya bolehin. Tapi boleh nggak kira-kira Mbak Vyavallen nih? Misalnya, misalnya ini malam ini juga Mbak Vyavallen. Mas Mawang, izin dong mau cover, gitu. Sekarang, boleh. Besok nggak tahu. Malam ini boleh. Berarti Mbak Vyavallen malam ini, silakan hubungi Mas Mawang. Next, ada. Ini lagu aneh buat siapa? Ibu atau buat manusia Megalithicum? Nah, itu bahasa. Mungkin orang-orang ngirain bahasa Megalithicum. Gimana? Apa? Jadi, itu buat orang tua pastinya. Buat orang tua, jadi ya? Bukan. Kalau, jadi, bahasa. Kayak abjad itu ada A, B, C, D, S, M, P, Z gitu. Itu bagi saya masih kurang gitu untuk. Mendeskripsikan, rasa sayang. Banyak bahasa yang nggak bisa ditulis gitu. Kayak, itu apa? Saya kira. Saya kira dia lagi ngerodot. Ngingus gitu, pilot. Kayak gitu. Terus, ini. Itu, nulisnya kayak gimana? Nulisnya. Dia kayak, nah, gitu. Jadi, bacanya, wah ini ketika. Jadi, banyak yang nggak bisa ditulis. Karena bahasa manusia terlalu terbatas mungkin ya, menurut kamu. Untuk mendeskripsikan rasa sayang ke orang tua. Mantap. Next. Ini adalah lagu ini wajib dinyanyikan pas lagi buang air besar. Ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi, untuk melancarkan. Jadi, berdoa. Jadi, semoga masuk surga semuanya. Iya, jadi, itu bahasanya universal ya. Bisa buat ngelancarin juga. Oh, gitu. Baik. Oh, ini. Translate Abdi langsung rusak kayaknya nyari lagu ini, gitu. Oh, Translate-nya. Nyari lagu. Gimana lagunya? Kan biasanya kalau nyari lagu, lirik lagunya di... Oh, ya, gitu. Langsung rusak. Ya, karena... Nggak apa-apa, nggak bisa dicari. Nggak bisa. Nggak apa-apa. Nanti nggak ada dicari maksudnya. Lagu Mayu, kan ada judulnya. Kasih sayang. Kayak kepada orang tua. Misalnya kan lupa judul. Biasanya orang lupa judul. Misalnya, ingatnya liriknya, gitu. Pas dicari, rusak ini. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Iya, handphone dia ini ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak masalah. Ini ada. Pengen nyanyi ini buat mama, tapi aku malah takut ntar endingnya di getok panci. Gimana dong? Ya, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Juga dia juga, Otan. Iya, bener. Dia juga yang di getok panci. Nggak apa kita ribet. Bener-bener. Katanya gini. Pesan dari video ini adalah jangan terlalu bikin basah bibir ntar ke setrum. Ih, di video kan bibir kamu ke setrum. Di menit 246 kalau nggak salah. Itu bukan ke setrum, karena emang kaget. Jadi emang suka nyanyi, jadi pas menghayati. Ada yang... Wah, jadi... Kayak nyium siapa nih gue. Gitu. Kayak gitu. Kan langsung keinget orang tua ya kalau nyium-nyium kayak gitu. Iya, pasti. Takut zinah, bener. Katanya, muka metal core hati kitty core. Gimana tanggapan kamu? Tanggapannya, ya nggak apa-apa. Emang bener hati kamu kitty core? Enggak juga. Kayak apa ya? Image bisa dibikin kayak gimana juga kan. Mau sok keren atau mau lucu. Image-nya mau cool atau berwibawa ya bebas. Pasti butuh syarat sama situasinya kayak gimana. Kita disini nempatinya kayak gimana, kita disini nempatinya kayak gimana, disini gitu. Oke deh. Ini abang mau ikutan iklan sampo nggak? Tapi jadi ketombenya. Gimana? Kayaknya belum. Belum ya? Kalau ada yang nangarin iklan sampo nggak mau? Belum mau? Belum. Belum mau ya? Jadi fokus bermusik aja. Apa gimana? Itu kan rejeki lumayan. Iya. Maksudnya fokusnya pasti beda-beda. Tapi kalau sekarang pasti ke situ dulu. Ke situ dulu? Ke musik dulu ya? Ke musik dulu. Nah, ngomongin musik, kata fokus ke musik, emang mau ada lagu yang akan dibuat lagi nggak selanjutnya? Udah, bikin album. Apa itu judulnya, albumnya? Aku Kamu. Aku Kamu. Jadi sebelum dikenal jadi yang lain, udah nyiapin album. Udah nyiapin album. Tapi cuman belum produksi secara fisik, atau belum diluncurin, atau belum, apa, kayak belum di launchingin juga, Tapi udah beres. tapi lagunya udah ada kan di YouTube juga, Aku Kamu? Udah ada. Itu kan yang satu ke dua. Itu kayak, kayak single. Nanti di albumnya juga ada, dimasukin juga. Hmm, seperti itu. Terus, ada niatan nggak pengen bikin lagu yang nuansanya Indonesia gitu? Tentang isu Indonesia gitu, misalnya kebakaran hutan atau apa gitu? Boleh, ide cemerlang. Ide cemerlang ya? Oke, abis ini pulang jadikan PR. Mau tidur. Oh, mau tidur. Tapi kalau misalnya mau kolaborasi nih, kamu kan udah viral, kolaborasi sama artis Indonesia, mau sama siapa sih? Sama siapa ya? Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo, oke deh. Nah, kira-kira udah ada label yang nawarin kamu nggak? Untuk masuk gitu. Ada. Ada? Ada. Bocoran dong, boleh nggak? Ada. Ada, tapi saya nggak terima. Ada, tapi kamu nggak terima? Kenapa? Pengen independen aja gitu? Saya yang bikin, saya yang rekam, saya yang master, saya yang... Jadi pengennya, jadi dibantu sama temen juga, ada beberapa juga. Jadi pengennya, percaya sendiri dulu aja. Percaya sendiri dulu aja. Oke deh, tapi nggak tahu besok. Nggak tahu besok? Pokoknya Mas Mawang mah, nggak pastilah hidupnya ya. Sekarang mah belum mau, besok nggak tahu seperti apa. Ya, kita doakan aja. Semoga kedepannya makin sukses ya Mas Mawang ya. Amin. Harirnya semakin melesat. Oke deh, jadi itu dia tadi, bincang-bincang aku sama Mas Mawang, yang nyuhanya nyuh. Nah, next kita akan dengerin lagu Masa dari Mas Mawang, tapi detikers jangan lupa nonton The Happening selanjutnya, dan juga baca artikelnya di detikom. Mas Mawang pamit. Dadah! Dadah! Lagu yang kedua judulnya Masa, jadi menceritakan tentang, oke lama nyeritainnya, langsung aja lagunya. Belum nyala ya? Oh belum nyala, oke. Maaf, maaf ya. Iya. Tapi ada yang mau denger cerita lagunya kayak gimana? Kayaknya dengerin dulu deh. Jangan, karena saya gampang berubah pikiran. Oke. La 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 la. La 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 la... Masya. Ah, masya. Berganti masya hari. Uh, hari. Berganti hari bulan. Wow. Berganti bulan tahun. Berganti tahun. Ah, ah. Rindu, dibalas rindu kasih Dibalas kasih rasa Dibalas rasa cinta Dibalas cinta Jangan kau bolas dengan garisan Mendekat mendalam merasu Di jaringan ongkanku ini Jangan kau balas dengan cacian Merobek, menggenggam, menggugat Perasaanku ini Di dalam perbedaan Pasti ada bersamaan Seperti malam Pasti akan datang pagi Berjalan semua berputar Berputar melingkar Berputar melewati batas-batas Dalam kehidupan Benula Lalalalala 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 Lalaralala Lalalalala Rindu Rindu Dibalas Rindu kasih Kasih Terima kasih. Dibalas kau si rasa. Wow rasa. Dibalas rasa cinta. Wow cinta. Dibalas cinta.